Sebuah video viral di media sosial di mana sejumlah oknum warga menolak babin kamtipnas yang akan melaksanakan kegiatan sambang desa. Kejadian ini diduga terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Hal ini membuat pro kontras sejumlah warga tentang penambangan andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Tidak hanya itu, beredar pula isu tentang warga yang mengadu ke sebuah kantor lembaga bantuan hukum atau LBH mengeluhkan patroli polisi yang dianggapnya menakut-nakuti anak kecil hingga takut bersekolah. Menanggapi hal itu, Kabupaten Jawa Tengah melalui Kabupaten Humas Polda Jateng Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi menyatakan terima kasih atas perhatian LBH kepada sejumlah warga di sawadas tersebut dan juga apresiasi yang tinggi atas masukan yang diberikan pada institusi Polri. Namun, pihaknya menegaskan apa yang disampaikan warga tersebut tidak benar. Ia juga menyampaikan bahwa patroli polisi ada dua, yaitu patroli fungsi Sabara dan sambang babin Kap Tipnas di Desa Binaannya. Semua kegiatan sama sekali tidak ada unsur intimidasi, sifatnya hanya pembinaan dalam rangka menjaga harkam Tipnas. Sambang babin Kap Tipnas lanjut Kabupaten Humas merupakan tugas rutin pembinaan oleh petugas Polri selaku mitra masyarakat. Tidak hanya itu, babin Kap Tipnas juga menggali saran dan juga masukan dari tokoh serta warga untuk kemajuan desa terutama di bidang pembinaan Kap Tipnas. Sedangkan patroli Sabara itu sifatnya menyeluruh bukan di wadah saja. Ruta patroli rutin dalam rangka harkam Tipnas oleh polisi di wilayah kecamatan Bener meliputi wilayah pedesaan antara lain wadah, Kali Urip, Bener, Gedung Loteng, Cacaban Kidul, Kali Wader, Kali Tapas, Cacaban Lor, serta desa Pecangaan. Ia juga menambahkan patroli yang dilakukan tersebut bersifat dialogis, guna berdialog dengan warga untuk mengakrapkan diri selaku sesama mitrakan Tipnas. Sementara itu, Cacaban Bener Agus Widianto menegaskan situasi di desa Wadas kecamatan Bener berlangsung normal, serta aktivitas ekonomi juga berjalan lancar. Anak-anak seolah pun juga masuk seperti biasa. Dalam kesempatan itu, Cacaban Bener juga mengucapkan terima kasih pada patroli yang secara rutin dilaksanakan oleh Polri. Keberadaan polisi di desa-desa termasuk Wadas membuat tentram wilayah kecamatan Bener. Ia juga menambahkan isu tentang patroli polisi menakut-nakuti anak sehingga takut sekolah itu sangat mengada-ada. Agus juga meminta agar warga berhati-hati menggunakan media sosial untuk menyebarkan isu. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.